Tujuh siswa yang menjadi korban runtuhnya gedung sekolah SMK Negeri 1, Miri, Seragen, Jawa Tengah masih dirawat di rumah sakit. Badan penanggulangan bencana daerah telah membersihkan puing-puing bangunan aula sekolah yang ambruk setelah diterjang angin puting beliung pada Rabu sore kebarin. Tujuh siswa SMK Negeri 1, Miri, Seragen, Jawa Tengah yang menjadi korban runtuhnya gedung sekolah akibat diterjang angin puting beliung masih dirawat dan tiga diantaranya telah menjalani operasi. Para korban mengalami patah tulang dan memar di kepala setelah tertimpa tiang belandar dan serpihan genteng. Petugas gabungan dari BPBD, aparat TNI Polri, serta relawan membersihkan puing bangunan serta genteng aula yang rubuh diterjang angin. Kondisi aula yang berbentuk joglo dan tanpa dinding membuat angin menghempas atap dan merubuhkannya dengan cepat. Ini pancarubah, jadi memang pancarubah itu kadang-kadang anginnya besar. Ini kebetulan kalau dilihat di sekelilingnya ini kan kelihatannya juga nggak ada apa-apa. Tapi ketika ini lihat situasi di sini, ini langsung. Jadi kelihatannya anginnya langsung dan bangunannya itu joglo yang tidak ada dindingnya sehingga terangkat. Maka ini hancur. Sementara itu sehari setelah kejadian proses belajar-mengajar tetap berlangsung normal, ruangan kelas yang tidak terdampak tetap bisa digunakan. Dari Seragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, INews melaporkan. Dari Seragen, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah.